Antusiasme menyambut bintang dunia Lionel Messi dalam dunia sepak bola Amerika Serikat menjalar hingga ke kalangan pemain muda di sekitar kota Miami, Florida. Messi bergabung dengan klub Inter Miami sejak awal Juli lalu. Diego dan kakaknya, Lucas, bermimpi bisa bermain profesional dan bergabung dengan Barcelona FC seperti idola mereka. Keduanya mulai mewujudkan mimpi itu sejak kecil. Mimpi lain tumbuh sejak Messi merumput di Amerika. Para pelatih dan pakar berharap Messi bisa mengembangkan sepak bola di negeri Paman Sam. Pasalnya, sepak bola yang di Amerika disebut soccer masih kalah pamor dari American Football dan bola basket. Meski demikian, sepak bola semakin populer beberapa belas tahun terakhir. Di pusat latihan Kevin, anak laki-laki dan perempuan sejak usia lima tahun menempa diri untuk menjadi pesepak bola masa depan. Sosok Messi pun menjadi panutan. Dia sangat teknik dan tidak bergabung dengan atribut fisiknya. Dan saya menjadikan dalam permainan wanita, itu akan menjadi key untuk wanita. Untuk melihat bahwa saya bisa menjadi teknik dan saya tidak perlu menjadi sangat tinggi atau kuat. Sebelum Messi, pada tahun 70-an, legenda sepak bola Pele memperkenalkan olahraga itu di Amerika. Setelah itu, pada tahun 2000-an, David Beckham mempopulerkan Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat, Major League Soccer atau MLS. Yang jelas, momentum kedatangan Messi diharapkan bisa menjadi lecutan untuk mengembangkan sepak bola sebagai olahraga dan industri di Amerika. Saya hampir khawatir. Bagi saya, tsunami just hit us. Like, yo, Messi just, like, Messi is in Miami. Like, this is massive. Now it's like, okay, we need to back this up. We already have a shortage of fields. We also have a shortage of quality coaching. So we need more investment from experts in the field of educating coaches, you know, people to share their knowledge because the passion is here. Passion atau gairah itu pun diharapkan terus memuncak menjelang Piala Dunia 2026 yang akan dituanrumahi Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dari Miami, Florida, Rifan Lui Astono, Sharon Sumolang, Alam Burhanan, VOA.